Sekian tahun lalu, Kika Indi pernah mengangkat sebuah kisah yang membuat banyak orang terperangah. Kisah tentang kekuatan cinta. Kekuatan cinta seorang wanita terhadap pria pujaannya. Bagi Anda yang belum pernah menonton episode tersebut, dan bagi Anda yang mungkin sudah lupa, saya akan putarkan kembali kisah tentang kekuatan cinta. Betania Eden adalah mahasiswi teologi yang berhasil mencuri hati Dwi Krismawan, seorang calon pilot. Tiga bulan menjelang wisuda, pesawat penguji Dwi jatuh di Gunung Salat. Meski selamat, Dwi mengalami luka bakar lebih dari 50%. Pada saat itu saya tidak sanggup, tidak siap menerima kenyataan bahwa tubuh saya berubah, wajah saya berubah, atau mungkin masa depan saya berubah, seringkali saya putus asa, dan bahkan beberapa kali saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Saya meminta kepada dokter, dokter tolong suntik mati saja saya. Belum terikat pernikahan, Betania berhak memilih pendamping hidup lain dan meninggalkan Dwi. Tapi, perempuan berdarah Ambon ini justru mengambil pilihan yang membuktikan keteguhan hatinya. Pada saat itu saya masih mengingat bahwa dokter keluar dan dia katakan yang terburuk telah terjadi. Dalam kesedihan, dalam penolakan, saya cuma bisa menepi, pergi ke sebuah kapel. Saya tidak tahu apa yang menuntun saya untuk pergi ke sana. Dalam kesedihan itu, saya katakan, Tuhan jangan ambil dia. Kembalikanlah dia. Dan saya katakan, Tuhan beri kesempatan yang kedua. Jika Tuhan beri kesempatan yang kedua, aku berjanji pada saat ini. Apapun yang akan terjadi di depan, aku akan tetap setia. Dampingi dia selama-lamanya. Kekuatan cinta dari Ibet ini membuat Anda termotivasi untuk bangkit tadi itu. Itu yang saya rasakan. Pada saat semua orang takut melihat saya, pada saat semua orang meninggalkan saya. Namun pada saat kekasih saya, setia, mendampingi saya, memberikan saya kekuatan. Itu lebih dari segala-galanya. Jadi, pada saat itu saya mulai termotivasi untuk saya bangkit, mulai bangkit. Dan itu yang paling saya butuhkan. Rasa, apa, rasa diterima. Rasa bahwa saya tidak berbeda dengan yang lain. Ternyata, kisah semacam itu bisa kita jumpai di sekitar kita. Kali ini, Ki Kendi kembali menghadirkan kisah-kisah kekuatan cinta yang tanpa batas. Untuk itu kita panggil, Sulfan dan Irma. Sulfan dan Irma. Sulfan dan Irma. Iya, pertama tentu terima kasih sudah mau hadir di acara KKND. Kedua pertanyaan pasti ingin tahu, mengapa Anda...